Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini kita nanti mau belajar bareng ngukur sensor EOT atau engine oil temperature yang gak punya air radiator kan namanya EOT, engine oil temperature kalau yang punya air radiator itu ECT, engine coolant temperature karakter sama saja, cara kerja sama saja fungsinya untuk pembacaan suhu di dalam ruang mesin tersebut yang dibaca oleh tipe motor yang tidak punya radiator berarti suhu panas oli, yang ada radiator berarti suhu panasnya air ya, ini mumpung ada motor Honda Beat injeksi kasar mau kasar mau halus, sama saja ya, karakter sama saja itu motornya disitu, udah dibongkar ya letak daripada sensor EOT nya tuh disini disini, bawah sini soketnya kebukan disini letak sisi pas di bawah head sini ya, kita ambilin untuk sensornya nah dia nempel di head, nah ini untuk blocknya ya nah ini untuk sensornya, sensor EOT nya ya ini pakai kunci 17 bukai nanti kita ukur pakai kunci 17 guys nah ini sensornya oh nggak ada ringnya udah pernah dibuka ini aslinya ada ringnya ini ya nah disini kan ada oli tuh oli yang bersirkulasi dikala oli dingin dibaca oleh sensor ini dikala panas dibaca oleh sensor ini di dalamnya punya termistor membaca suhu ruangan jadi naik turunnya dia dikontrol secara otomatis pembacaan suhu ruangan karena resistor kan sifatnya tenang penguncian angka ya, ini kinerjanya nanti berdampingan dengan injektor injektor dikontrol oleh ECU ECU dapat info dari suhu ini kemudian dia juga akan bekerja dengan efektif dengan nilai full pump serta oksigen ya kita siapkan alat testernya oke langsung saja kita lakukan pengujiannya ya dari metiknya Honda metiknya Yamaha spotnya Honda sampai spotnya Yamaha sampai Kawasaki itu pasti punya sensor EOT intinya kalau pengecekan semua sama cara kerja semua sama perbedaannya kalau EOT itu pembacaannya lewat panasnya suhu oli maka kondisi oli halus dalam kondisi yang aman kalau olinya selalu habis bahkan moternya ngasep itu pun sangat berpengaruh karena kadar oli akan naik turun pembacaan sinyal ECU akan ngawur juga kalau untuk yang ECT pembacaannya lewat suhu panasnya air gitu kawan ya EOT ataupun ECT pengukurannya bisa menggunakan tester ataupun yang lain sebagainya juga bisa kita siapkan termometer untuk pembuktian disini kita ada tiga cairan logikanya ini panasnya mesin mesin itu kan ada kondisi hangat kondisi dingin kondisi panas intinya kalau apa namanya mesinnya panas maka termistor yang ada di dalamnya voltasenya akan semakin menurun suhu derajatnya panas voltasenya akan menurun suhu derajatnya dingin voltasenya akan naik nah kalau Anda ada scanner lebih paham itu nah logikanya kalau pas mesin dingin berarti pembacaan EOT masih membesar untuk voltnya voltnya masih tinggi berarti secara otomatis EOT akan mengirimkan sinyal ke ECM maka ECM akan memberikan informasi durasi lebarnya pulsa injektor yang agak lama nanti untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di ruang mesin ketika di ruang mesin sudah suhunya hangat maka EOT akan secara otomatis termistor yang akan di dalamnya mengatur melakukan penyesuaian suhu gitu akan semakin mengecil untuk voltasenya dari info tersebut EOT memberikan informasi sinyal ke ECM maka ECM akan memberikan informasi pembacaan ke injektor pulsa debit injektornya akan di persempit minimum maksimum kalau ada scanner itu suhu yang ideal ketika panas mesin kisaran 60-80 derajat celcius itu per second RPM 2,3 sampai 2,9 ms untuk debit injektornya gitu kawan ya nah dia juga akan mempengaruhi daripada tekanan full pump pulsa injektor berpengaruh juga oleh tekanan full pump karena dari tekanan full pump akan dikirim tekanannya ke injektor untuk pengabutan jadi lingkup kerja injeksi itu sangat adalah sebuah komponen yang dia terdiri dari perangkat sensor dan aktuator maka kontrolnya sangat berpengaruh jadi ketika kita melakukan pergantian sistem sensor ataupun aktuator kita wajib melakukan inisialisasi ulang agar tidak terjadi rest atau line bahan bakar minyak gitu ya atau di rest ulang bahasanya oke dan jangan menggunakan resistor ada kawan-kawan yang diluar sana menggunakan resistor jadi artinya si sensor EOT ini dikasih resistor 500 ohm atau 800 ohm disini nah oke betul untuk karakter pembacaan ECM akan selalu terkunci tidak terpengaruh oleh suhu mesin mau dingin mau panas mau hangat mau olinya mesinnya habis itu tidak berpengaruh ya ECM akan ditipu oleh ketenangan nilai resistor tersebut cuman ada efek nilai plus dan minus nya ya ketika resistor tersebut selalu dipasang ya kan sedangkan sifat resistor itu hanya penenang arus akan terjadi efek panas dan resistor akan terjadi rusak akhirnya malah berdampak ke injektor mengalami titik ngawur pembacaannya akhirnya minyak jadi luar biasa boros businya pembacaannya hitam kering oke langsung saja kita disini menggunakan tester digital terserah dari merek apa saja kita menggunakan skala 2000 ohm karena kapasitinya dia ketika suhu 20 derajat celsius usahakan pengukuran itu dikala suhu itu paling rendah minimum 20 sampai 25 derajat celsius itu nanti mendapatkan nilai restan minimum maksimum 1500 sampai 1800 berarti sensor EOT yang di dalamnya ada termistornya itu masih dalam keadaan pekerja oke ini kita ada soket bekasan juga tak pasangnya intinya kalau ngecek di bawah ini bisa dibolak-balik mana yang min mana yang plus kalau di motornya itu kan kalau yang hijau ini min dari ecu yang ini yang pink ini dari ecu juga jadi kiriman 4 sampai 5 volt oke kalau di bawah pengecekan bisa dibolak-balik menggunakan skala 2000 ohm oke ini kita ceknya untuk suhu daripada sensor ini 33 derajat celsius ya oke sekarang kita ukur berapakah nilainya oke nilainya sudah mulai muncul kisaran mendapatkan nilai 1400 1500 ohm ya dikala suhu EOT 34 derajat celsius berarti pembacaannya masih maksimal jika diukur di bawah 10 itu berarti termistornya mengalami shot dan juga pasti di motornya mengalami kode kerusakan lampu mil 7 kedipan kegagalan di sensor EOT harus kita periksa arus kabelnya serta EOT itu sendiri oke ya sekarang kita cek menggunakan air yang dingin ini ARS dari kolkas itu suhunya 24 derajat celsius itu secara otomatis ketika dingin nilai daripada resistansinya harusnya naik oke dia naik 1500 1600 1700 secara otomatis dia akan naik sendiri 1800 1900 oke kawan ya jadi ketika air dingin resistansi harus naik ini pakai air kolkas ya sekarang kita cek menggunakan air biasa air dari kran biasa dengan suhu 28 derajat celsius 29 kita cek ya dia naik dia naik 1800 ya 1800 terus naik naik oke naik oke sekarang kita cek yang terakhir kalinya menggunakan air hangat dengan suhu 45 derajat celsius logikanya dia harus turun dari 1800 turun 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 sekian 1090 sekian dan seterusnya jadi kita ambil kesimpulan ketika suhu mesin dingin maka secara otomatis resistor akan memberikan nilai resistansi tinggi melaporkan ke ecu ecu akan memerintahkan injektor memberikan debit pelebaran pulsa injektor nya dulu ketika air suhu mesin sudah hangat sesuai laporan sensor tersebut maka ecu akan diberikan informasi juga supaya debit minyak akan di stabilkan kembali ya untuk pembakaran pertimbangannya nanti pembacaan dibaca oleh sensor O2 oke seperti itu cukup mudah cukup sederhana jika kita ukur menggunakan skala 2000 ohm kok nilainya tidak ada perubahan dikala panas maupun dingin berarti resistansinya sudah bermasalah termistor nya sudah bermasalah pasti diinjeksi juga memberikan informasi kedipan 7 untuk tipe EOT untuk ECT biasanya 21 oke begitu gak usah dimanipulasi dengan resistor sangat berbahaya karena resistor sifatnya kayak parastamol penenang tapi kalau termiston itu pembacaan secara otomatis oleh suhu ruangan tersebut jadi kalau pakai resistor ecu akan dibohongi kalau resistor mengalami shot maka akan jadi bermasalah ya kalau cuma bermasalah debit injektor gak masalah kalau ecunya jebol gimana kan gitu kira-kira oke gitu saja informasi yang bisa diberikan untuk pengecekan daripada sensor EOT ataupun ECT Honda Suzuki maupun Yamaha yang kelasnya injeksi bisa permantul karakan dimanapun anda berada terima kasih sudah siap mendukung kami saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih